Raditya Dika Siapa sih yang gak kenal dengan Raditya Dika? Yaitu seorang penulis buku yang cukup berkenal dengan banyak bukunya Seperti Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus, dan lain sebagainya Raditya Dika sendiri mengawali karirnya dengan menulis beberapa cerita Mungkin Cepen atau mungkin beberapa cerita lainnya dan ditempel di Mati Beliau dikenal Improvert Dan saya mulai mengenal beliau lewat stand-up komedi Untuk di karir selain stand-up komedi Beliau juga memiliki beberapa webseries juga Terus juga beberapa kali main film Bahkan sudah punya film sendiri Beberapa film karir Raditya Dika adalah Cinta Brontosaurus Manusia Setengah Salmon Lalu ada Hangout Ada Banyak lah pokoknya Lalu Sekarang masuk ke pendapat saya Pendapat saya gimana sih terhadap Beliau atau terhadap Raditya Dika Raditya Dika cenderung main aman Kalau bicara soal politik Padahal Doi Kalau bisa dibilang ya Punya latar belakang pendidikan politik yang sangat baik Bahkan Ayah beliau pun Salah satu Politisi juga ya Kalau tidak salah Tapi beliau cenderung main aman Kalau bicara soal politik Dan cenderung Ya cenderung pasif lah Dan Walaupun dipancing sekalipun Beliau tidak akan terpancing Dan tidak akan Bicara tentang politik Mungkin ada alasan Tersendiri ya Terus pendapat saya yang kedua Dia orangnya itu slow Slow dalam artian Yes Santai aja Tidak bereaksi terhadap Sesuatu Ya mungkin bereaksi Cuman Reaksinya lebih kepada Omongan Atau mungkin kepada Ekspresi Namun tidak bereaksi secara berlebihan Pendapat saya yang keempat Beliau suka membantu Teman sekitar Termasuk juga Ada beberapa teman Beliau yang Beliau masukkan video Dan lain sebagainya Lalu Mungkin bertukar pikiran Dengan komentar stand up Ini membuat Orang-orang Suka ya Pada beliau ini Karena sifatnya yang Suka membantu Dengan teman sekitar Untuk Meraih Sesuatu Pendapat saya yang kelima Beliau orangnya pendiam Pendiam dalam artian Bukan cina Tapi Lebih banyak Meranung Untuk memikirkan ide Pendapat saya yang berikutnya adalah Beliau suka main aman Sama materi stand up Ini sebenarnya Saya agak Agak bisa memaklumi Karena memang Untuk saat-saat ini Hal-hal yang sensitif Di Indonesia itu Sebaiknya untuk tidak dibahas dulu Selanjutnya Opini saya adalah Beliau suka Mengajarkan hal-hal baru Suka sering hal-hal baru Pada orang lain Contohnya tentang Materi stand up Contohnya tentang Mengatur keuangan Tentang membuat Tulisan yang baik Dan lain sebagainya Bahkan Salah satu Salah satu Pengajaran yang Beliau ajarkan Dan dikenal Mungkin Hampir seluruh Masa kerangkat Indonesia Yaitu Berkaryalah Dari keresahan Itu mungkin Atau mungkin Dia beliau Berkarya Berdasarkan Keresahan beliau Itu mungkin Menjadi Satu titik acuan Untuk Orang Indonesia Dalam berkarya Tapi kalau Saya sendiri sih Bukan malah Dengan keresahan Tapi malah Dengan ide Disegar Yang jauh dari Perusahaan Ya mungkin Beda orang Beda Yang berikutnya Adalah Iseng dan jahil Iseng dan jahil Ini bisa Kita lihat Dari beberapa video Dan juga Seringkali Ngerjain Ya entah itu Temen Entah itu Orang deket Entah itu Adik Dan lain sebagainya Terus Yang terakhir Adalah Cerdas Ini udah pasti ya Kalau Enggak cerdas Enggak pinter Enggak bisa bikin Materi yang lucu Sekian dulu Dari saya Saya juga Bingung ini Mau ngomong apa Karena Bukan karena Bukan karena Enggak ada materinya Tapi lebih karena Waktunya yang terbatas Atau Durasinya yang Saya batas Oke terima kasih Semuanya Dadah Sampai jumpa